Audio Jungle Dua orang personil TNI kabur dari ruang tahanan Denpom Jambi. Jadian tersebut terjadi pada minggu malam sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Masing-masing berpangkat Prada dan Serma di jajaran Korem 642 Garuda Putih. Mereka kabur dengan mematahkan beberapa besi teralir ruang tahanan dan juga menembus pagar kawat perduri yang mengelilingi markas detasmen polisi militer tersebut. Dua orang tahanan militer ini dihukum karena terlibat pidana yakni kasus narkoba yang sudah beberapa hari menjalani masa hukuman di detasmen polisi militer bahkan telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Mereka kabur diketahui setelah adanya patroli yang dilakukan petugas piket di Denpom. Bahkan diketahui dari kamera pemantau CCTV yang tampak jelas menembus pagar. Dalam pencariannya pihak Denpom dibantu warga sekitar. Selain melakukan pencarian secara terbuka pihak Denpom menggunakan pola tertutup dengan cara penyamaran. Sementara itu dalam pencarian ini masing-masing menggunakan kayu sebagai persenjataan untuk jaga diri bila terjadi perlawanan. Pihak Denpom belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Ada pun salah seorang saksi mata adalah Harry yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara. Tim Liputan, Cambi TV